Ibaratnya kami sebagai orang, sebagai bola yang setiap saat mau ditenggang kemanapun, kami siap. Kami sebagai mimis, kami sebagai turu yang setiap dikencat, turu akan jatuh entah kemana jatuh kami. Itulah perjuangan kami. Tuntut kejelasan status staf perangkat desa menjadi bagian pamongkalurahan, ratusan anggota persatuan staf perangkat desa sekabupaten Gunung Gidul, atau PASTI, Sambangi Kantor DPRD Gunung Gidul, Jumat sore 22 Oktober 2021. Ratusan anggota PASTI ini, mendesak agar staf desa kembali dimasukkan dalam struktur di pamongkalurahan. Jumlah staf perangkat kalurahan di Kabupaten Gunung Gidul pada tahun 2021 sebanyak 410 orang. Ratusan anggota PASTI ini, sambang ke kantor DPRD Gunung Gidul untuk mengawal Raperda tentang pamongkalurahan. Sebelumnya, di Raperda dibahas yang dinyatakan sebagai pamongkalurahan hanya cari kalurahan atau sekdes, kepala seksi atau kasih, kepala urusan atau kaur, dan kepala dukuh. Mereka pun berharap ada kesamaan komitmen dari DPRD dan Bupati Gunung Gidul untuk memberikan status pamong kepada staf kalurahan menjadi bagian pamong kalurahan di Kabupaten Gunung Gidul. Dulu kan perangkat, semua itu perangkat. Sekarang nanti. Tidak. Ada konsekuensi apa itu? Sebenarnya itu, diomong ke, bukan perangkat, kemarin ada penyetaraan. Ada penyetaraan. Salat ini ada konsekuensi penurunan kesejahteraan atau apa? Penurunan kesejahteraan itu memungkinkan kalau memang aturannya itu tidak ada. Turun cukup banyak ya? Ya, naik turunnya tidak sih. Karena turunnya itu berdasarkan peraturan Bupati. Naik turunnya itu. Tapi, misalkan, Ada konsekuensi turunnya, kami rasa tidak. Kami hanya ingin ada peraturan yang tertulis, yang aku ngodir kami. Nah, itu. Bangah ketupanya, ya nanti kita rebutkan. Kalau saat ini memang agendanya. Mendengarkan pandangan umum vaksin, hari ini kan. Habis itu kan ada proses lagi kan. Jadi, agenda ini teman-teman ingin mendengarkan pandangan vaksin. Seperti apa. Karena ini kan pijakan dong. Pandangan umum vaksinnya itu kan pijakan. Terkait dengan aturan yang bisa akan dihebitkan. Walaupun entah hasilnya seperti apa. Karena kan prosesnya kan nanti juga masih panjang. Itu sebenarnya sama. Kalau di waktu itu, di 2020 kan, itu muncul perlu penyetaraan. Berarti kan itu sudah diakomodit terkait dengan sisi gaji atau posisi penghasilan tetapnya sudah diakomodit. Nah, ini kan diaturannya. Pengawalan aspirasi. Aturannya kan itu. Statusnya. Ini belum jelas ya. Iya. Kan kami disetarakan. Tetapi aturannya kan. Oh, enggak. Berarti itu sudah berjalan yang kemarin. Sudah. Kalau penyetarannya sudah. Penyetarannya sudah. Terus memakai aturan perbu. Ini kan perdan. Ibaratnya kami sebagaikan orang. Bagaikan bola. Yang setiap saat mau dipenggang kemanapun. Kami siap. Kami bagikan mimis. Kami bagikan puluh. Yang setiap dikencat. Puluh akan jatuh. Entah kemana jatuh kami. Itulah perjuangan kami. Tetapi kenapa, Bapak? Tetapi kenapa? Tolong untuk dimengerti. Ketika semua cacaran dari pemerintah para guru kita telah mengakomodir kami. telah diakui sebagai pamongkuran. Tetapi ketika bicara. Dan bicara lah perjuangan. Arahai jatuhi dikacarkan benar. Benar-benar? Benar. Tolong beri jawaban kami. Biar kami puas. Sekali lagi kami maju tak gengar. Karena kami bela status yang benar. Betul kawan-kawan? Betul!